Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, saya akan membawakan topik mengenai pengantar interaksi obat Apa yang menjadi tujuan pembelajaran dari perkulian kita hari ini? Jadi harapannya setelah melakukan perkulian ini, mahasiswa akan mampu memahami Dan akan mampu juga menjelaskan tentang beberapa hal mengenai pengantar dan konsep interaksi obat Yang meliputi apa saja Jadi yang meliputi yang pertama ada definisi interaksi obat Ada pengertian ya, antara obat obyek versus obat presipitan dalam interaksi obat Kemudian apa saja sih yang menjadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi interaksi obat Kemudian jenis-jenis mekanisme dari interaksi obat Lalu nanti kita akan mulai ke dalam ya Jadi ada onset interaksi obat Ada tingkat keparahan interaksi obat Serta yang paling penting bagi kita nantinya sebagai lulusan farmasi tentunya adalah Bagaimana memanajemen interaksi obat itu Oke Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi Di sini ada sebuah ilustrasi ya Nah, kita bisa lihat bersama ya Kira-kira apa ya Yang ada di benak adik-adik mahasiswa di sini Ketika membaca dan melihat ilustrasi ini Jadi, ilustrasi ini Kalau kita lihat ya Sepertinya ini ada dua orang ya Dimana Satu adalah seorang farmasis di situ Dan satu adalah seorang pasien Kemudian farmasis ini Menyampaikan ya Memberikan informasi kepada pasiennya Bahwa pasien ini menerima beberapa resep Resep pertama adalah untuk artritisnya ya Radang sendinya Namun, resep ini bisa menyebabkan serangan jantung Sehingga kemudian dokter memberikan resep kedua Nah, resep kedua ini tujuannya untuk apa? Resep kedua ini tujuannya adalah untuk Mencegah terjadinya serangan jantung Akibat obat yang pertama tadi Obat yang diindikasikan untuk artritis Nah, namun Ternyata juga memiliki efek yang lain Apa itu efeknya? Bisa membuat atau memperburuk ya Liver Jadi, bisa mengganggu kesehatan livernya Nah, selanjutnya dapat lagi yang ketiga Bisa mencegah gangguan hati Namun, bisa mengganggu organ yang lain Yaitu limfa ya Dan seterusnya Nah, apa yang bisa kita maknai Ya, dalam ilustrasi ini Bahwa yang pertama tentunya adalah Setiap obat itu memiliki Reaksi obat yang tidak diinginkan ya Dan pada ilustrasi ini memang lebih ditekankan Pada efek sampingnya Itu Jadi, ada banyak sekali obat-obatan itu Yang memiliki efek samping Namun, kapan dia muncul Nah, itu tentu saja bersifat Individual ya Dan tidak semua Pasien itu bisa mengalami Nah, kemudian Si pasien ini Karena sudah mengalami efek samping Dari suatu obat Maka Mendapatkan resep yang lain ya Untuk mencegah terjadinya efek samping itu Namun, justru menemukan efek samping yang lain Dan seterusnya Nah, makna yang kedua apa? Kalau makna yang pertama tadi adalah Adanya timbulnya Efek samping Nah, makna yang kedua tentunya Si pasien ini akan mengalami Banyak sekali polifarmasi ya Ada pemakaian lebih dari Dua atau tiga Atau bahkan lebih dari lima obat Dalam terapinya Dan tentu saja Obat-obat yang banyak ini Atau polifarmasi ini Bisa justru memicu terjadinya Efek yang tidak diinginkan yang lain ya Yaitu adalah Efek interaksi obat Nah, apakah efek interaksi obat itu Selalu merupakan efek yang merugikan ya Ataukah justru sebaliknya Nah, nanti kita pelajari dalam Materi interaksi obat ini Oke, jadi apa sih Definisi dari interaksi obat ya Jadi, kalau kita melihat Definisi secara harfiahnya Di beberapa buku literatur Tentang interaksi obat Disebutkan bahwa Ia adalah suatu proses modifikasi Ya, proses modifikasi Modifikasi apa? Modifikasi efek suatu obat Karena adanya pengaruh obat lain Atau adanya substansi lain Nah, jadi artinya apa? Interaksi obat itu Bukan hanya sebatas interaksi obat Dengan obat saja Namun, bisa dengan obat Dan substansi yang lain Apa saja itu? Ada obat dengan makanan Ya Ada obat dengan minuman Ada obat dengan beberapa agen kimia Ya Nah, itu bisa terjadi Atau bisa menimbulkan interaksi obat Nah, dalam interaksi obat Ya, dikenal ada istilah Obat obyek dan obat presipitan Jadi, karena tadi sesuai definisinya Interaksi obat itu adalah Modifikasi efek obat Akibat Ya Obat lain Atau substansi lain Maka Yang disebut Sebagai obyek Di situ adalah Obat yang Aktifitasnya Dipengaruhi oleh Obat presipitan Nah, sedangkan Presipitan Atau obat presipitan ini Siapa? Obat presipitan ini adalah Obat Yang menyebabkan Modifikasi Ya Yang menyebabkan Perubahan Aktifitas obat lain Gitu Jadi, yang satu Itu aktivitasnya Dipengaruhi oleh Obat yang satunya Dan yang satunya Adalah obat yang Menyebabkan terjadinya Modifikasi Pada obat yang lain Oke Nah Perlu di note Di sini Bahwa Obat itu Ternyata Tidak selamanya Selalu menjadi Obat presip Obyek Ya Dan tidak selamanya Juga Ada obat yang Hanya bersifat Sebagai obat Presipitan Tentunya Itu tergantung Apa? Tergantung Dari interaksi Obat yang terjadi Nah Sebagai contoh Di sini Ya Ada obat Fenitoin Dan simetidin Nah Dalam kasus Fenitoin Dan simetidin Ya Ternyata Si fenitoin Itu Sebagai obat Obyek Sebagai obat Yang dipengaruhi Oleh Presipitan Ya Siapa presipitannya Di sini Adalah simetidin Simetidin Adalah suatu H2 blocker Ya Yang ternyata Juga bisa Mempengaruhi Enzim metabolisme Di hati Nah Makanya Dia Mempengaruhi Si fenitoinnya Sehingga Fenitoin di sini Adalah sebagai Obat Obyek Nah Namun Pada kasus Yang lain Yang menggunakan Fenitoin Ternyata Fenitoin itu Bisa Menjadi Obat Presipitan Nah Contohnya apa Contohnya adalah Pada kasus Obat Doxycycline Dengan Fenitoin Nah Di sini Fenitoinnya nih Yang Menyebabkan Perubahan Atau Menyebabkan Modifikasi Dari si Doxycycline Makanya Di sini Fenitoin Berfungsi Sebagai Obat Presipitan Oke Nah Lalu apa Efek Interaksi Obat Nah Tadi Pertanyaan Saya Di awal Apakah Interaksi Obat Itu Selalu Adalah Interaksi Obat Yang Merugikan Ya Atau Justru Sebaliknya Atau Mungkin Justru Itu Adalah Efek Yang Diharapkan Nah Ya Jadi Interaksi Obat Itu Ternyata Ya Dapat Merupakan Ya Dapat Merupakan Suatu Interaksi Obat Yang Efeknya Itu Diinginkan Atau Desirable Ya Diinginkan Atau Dia juga Memang Bisa Berupa Suatu Efek Yang Tidak Diinginkan Atau Adverse Ya Dan Bisa Juga Merupakan Suatu Efek Yang In Konsekuensial Nah Oh Ternyata Dia Ada Yang Memang Efeknya Itu Justru Diinginkan Ya Atau Desirable Itu Nah Kenapa Efek Ini Itu Justru Diinginkan Nah Interaksi Interaksi Obat Yang Seperti Ini Itu Pada Umumnya Digunakan Sebagai Suatu Bagian Dari Regimen Terapi Ya Jadi Memang Memiliki Tujuan Tujuan Tertentu Dan Hasilnya Ini Sudah Diprediksi Oleh Dokter Nah Contohnya Apa Yang Merupakan Interaksi Obat Yang Desirable Nah Kita Ketahui Ada Kombinasi Obat Anti Hipertensi Ya Jadi Kalau kita Melihat Pedoman-pedoman Tata Tata Laksana Hipertensi Di GNC Di AH Ya Nah Itu Memang Hipertensi Yang direkomendasikan Adalah Dalam Bentuk Kombinasi Ya Kenapa Gitu Ya Nah Tentunya Banyak Sekali Alasannya Ya Alasan Yang Memang Umum Adalah Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Mengurangi Toksisitas Itu Yang Utama Ya Kemudian Kalau kita Lihat Yang Lain Ada Kombinasi Antibiotik Disitu Anti TBC Ya Nah Kenapa Kok harus Dikombinasi Ya Memang Sengaja Dikombinasi Karena Untuk Menjaga Terjadinya Resistensi Dan Sama Seperti Tadi Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Menurunkan Toksisitas Ya Antitribisi Pasti Sudah Kenal Semua Ya Ada Isoniasi Trifampicin Virazinamid Etambutol Nah Itu Selalu Digunakan Dalam Bentuk Kombinasi Kemudian Apa Contoh Antibakteri Yang Lain Yang Memang Memanfaatkan Sifat Interaksi Yang Desirable Ada Contohnya Yang Lain Adalah Sulfametoxasol Sulfametoxasol Itu Adalah Suatu Antibiotik Yang Merupakan Gabungan Dari Trimetoprim Dan Sulfametoxasol Ya Oh sorry Tadi Maksud saya Contohnya Adalah Kotrimoxasol Ya Jadi Kotrimoxasol Itu Adalah Gabungan Antara Trimetoprim Dengan Sulfametoxasol Nah Trimetoprim Sendiri Dan Sulfametoxasol Sendiri Merupakan Suatu Antibiotik Yang Jika Dikombinasikan Dia memiliki Efek Yang Sinergis Jadi Menimbulkan Efek Interaksi Obat Yang Sinergis Yang Justru Bisa Lebih Efektif Dalam Membunuh Bakteri Patogen Kemudian Juga Ada Kombinasi Sito Toxic Sito Toxic Obat Kangker Obat Yang Memang Digunakan Untuk Menekan Pertumbuhan Sel Kangker Ini Sifatnya Mirip Dengan Kombinasi Yang Diinginkan Pada Penggunaan Antibiotik Jadi Juga Untuk Mencegah Resistensi Dari Sel Kangker Serta Juga Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Menurunkan Toksisitas Jadi Dari Sini Kita Bisa Tahu Bahwa Efek Interaksi Obat Tidak Selalu Merugikan Tidak Selalu Negatif Namun Bisa Memang Merupakan Efek Yang Diinginkan Nah Lalu Bagaimana Dengan Efek Interaksi Obat Yang Merugikan Nah Tadi Kan Yang Memang Diinginkan Nah Sekarang Adalah Efek Interaksi Obat Yang Merugikan Nah Tentunya Apa Urgensinya Ya Apa Yang Melatar Belakangi Tentang Pentingnya Ya Pentingnya Bagi Farmasi Khususnya Nanti Memang Memonitor Terutama Untuk Efek Interaksi Obat Yang Tidak Diinginkan Nah Kita Bisa Lihat Disini Ada Dari Beberapa Jurnal Penelitian Ternyata Bahwa Interaksi Obat Ya Yang Sifatnya Itu Adalah Tidak Diinginkan Yang Adverse Tadi Itu Mempengaruhi Ya Mempengaruhi Alasan Pasien-pasien Itu Ya Memperpanjang Masa Perawatannya Di rumah sakit Nah ini Kita bisa Lihat ya Jadi ada Suatu Mata Analisis Yang Meneliti Alasan Tentang Rawat Inap Dari Pasien Nah itu Ternyata Ditemukan Dari semua Kasus Itu Ada 7% Kasus Yang merupakan Interaksi Obat Yang serius Dimana Dia menyebabkan Perpanjangan Waktu Rawat Inap Nah Kita ketahui Bersama Bahwa Kalau Waktu Rawat Inap Yang diperpanjang Tentunya Akan Mempengaruhi Biaya Perawatan Ya Nah itu Jadi secara Ekonomi Juga akan Menambah Beban Pasiennya Ya Kemudian Di penelitian Yang lain Nah Di penelitian Yang lain Kita lihat Nah Disini Ditemukan Bahwa Ternyata Interaksi Obat Yang tidak Diinginkan Itu Menyumbang Sekitar 21% Dari Seluruh Kejadian Efek Obat Yang tidak Diinginkan Jadi Kalau kita Bicara tentang Adverse Drug event Itu ada Banyak Sekali Macamnya Ya Dan Salah Satunya Adalah Interaksi Obat Dan Menurut Jurnal Ini Ya Ternyata Si Interaksi Obat Tadi Yang merugikan Menyumbang Sebesar 21% Dari Kejadian Obat Yang Tidak Diinginkan Ya Oke Nah Kemudian Di Riset Yang Lain Kita Lihat Ya Nah Ini Tadi Sama 7% Hospitalisasinya Kemudian Kemudian Ada Data Di Itali Nah Ini Ya Yang Mengidentifikasi Ada 27 Pasang Obat Obat Yang Potensial Berinteraksi Nah Apalagi Kalau Ini Ya Kalau Memang Obat Itu Lebih Dari Lebih Dari Dua Jadi Lebih Dari Satu Pasang Tentunya Pasti Akan Lebih Banyak Lagi Interaksi Obat Yang Ditemukan Ya Jadi Ternyata Interaksi Obat Terutama Yang Berefek Merugikan Yang Berefek Adverse Tadi Itu Sangat Tidak Diharapkan Dalam Proses Terapi Ya Tadi Bisa Memperpanjang Masa Perawatan Bisa Menambah Beban Ekonomi Bisa Juga Justru Memperberat Penyakit Ya Nah Itu Makanya Disitulah Peran kita Nanti Terutama Untuk Memonitor Efek Adverse Dari Interaksi Obat Oke Nah Bagaimana Dengan Jenis Atau Tipe Interaksi Obat Nah Itu Banyak Yang jelas Selalu Ada Berhubungan Dengan Obat Untuk Senyawa Lainnya Itu Bisa Bermacam Bisa Dengan Obat Bisa Dengan Makanan Kimia Tes Lab Penyakit Ataupun Yang Lain Herbal Juga Bisa Disitu Oke Nah Mekanisme Interaksi Obat Ada Berapa Nah Tadi Kalau Ke Jenis Sekarang Ke Mekanismenya Jadi Interaksi Obat Itu Bisa Terjadi Dalam Mekanisme Yang Sama Seperti Pada Saat Kita Belajar Mekanisme Atau Fase-fase Yang Ada Dalam Fase Farmakologi Suatu Obat Jadi Interaksi Obat Memiliki Mekanisme Secara Farmacetik Kemudian Bisa Secara Farmakogenetik Dan Yang Ketiga Secara Farmakodinamik Nah Apa Perbedaan Ketiganya Kalau Farmacetik Berarti Dia Fase Yang Terjadi Di luar Tubuh Ya Sebelum Obat Itu Diberikan Jadi Biasanya Ini Memang Terkait Disebut Sebagai Inkompatibilitas Ya Nah Karena Dia Terjadi Di luar Tubuh Maka Inkompatibilitas Yang Terjadi Bisa Bersifat Fisika Atau Kimia Nah Mana Yang Lebih Mudah Diamati Memang Adalah Jenis-jenis Inkompatibilitas Fisika Ya Karena Bisa Kita Lihat Dengan Mata Telanjang Sedangkan Kalau Kimia Itu Karena Memang Melibatkan Reaksi Kimia Maka Agak Sulit Dilihat Dengan Menggunakan Mata Telanjang Oke Nah Bagaimana Interaksi Farmakokinetik Nah Kalau Farmakokinetik Berarti Kita Sudah Bisa Menebak Itu Terjadi Di Fase Farmakokinetik Di Fase Apa Fase Atme Absorpsi Distribusi Metabolisme Dan Ekskresi Jadi Ternyata Interaksi Obet Itu Juga Ada Ada Yang Memiliki Mekanisme Dalam Proses Proses Atmenya Masing Masing Jadi Kembali Kemana Kembali Ke Sifat Obat Lalu Yang Ketiga Interaksi Obat Yang Bisa Terjadi Adalah Secara Mekanisme Farmakodinamik Jadi Kalau Farmakodinamik Berarti Interaksi Obat Itu Sudah Berhubungan Dengan Tempat Aksi Obat Di mana Tempat Aksi Obat Itu Adalah Di Reseptor Jadi Interaksi Farmakodinamik Adalah Interaksi Yang Terjadi Pada Hubungan Antara Obat Dengan Reseptor Atau Ikatan Obat Dengan Reseptor Nah Apa Contohnya Kalau Tadi Yang Farmakodinamik Ada Atme Maka Yang Dinamik Farmakodinamik Ini Ada Efek Aditif Efek Aditif Itu Berarti Hasil Atau Efek Hasil Dari Interaksi Obat Itu Merupakan Penjumlahan Dari Efek Keduanya Efek Dari Obat Jadi Kalau Misalkan Kita Analogikan Dengan Matematika Maka Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Nah Bagaimana Dengan Efek Sinergi Sinergis Mirip Dengan Aditif Tapi Efek Hasil Interaksinya Lebih Besar Dari Efek Masing-masing Obat Yang Berinteraksi Jadi Kalau Yang Aditif Satu Ditambah Satu Sama Dengan Dua Maka Sinergis Disini Satu Ditambah Satu Lebih Dari Dua Nah Kalau Efek Antagonis Bagaimana Efek Antagonis Berarti Efek Kebalikan Dari Sinergis Jadi Dia Justru Mengantagonis Efek Dari Obat Obat Yang Berinteraksi Oke Nah Jenis Sudah Kemudian Mekanisme Sudah Nah Sekarang Apa sih Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Interaksi Obat Itu Apakah Memang Cuma Hanya Obat Yang Terlalu Banyak Sajakah Ya Atau Justru Ada Faktor-faktor Yang Lain Nah Tentunya Disini Ya Di breakdown Menjadi Dua Jadi Ada Faktor Yang Bisa Mempengaruhi Dari Seki Pasiennya Jadi Faktor Penyebabnya Dari Seki Pasien Yang Kedua Adalah Faktor Yang Berasal Dari Obat Nah Apa Bedanya Kita Bisa Lihat Disini Kalau Pada Pasien Berarti Interaksi Obat Tersebut Terjadi Karena Faktor Dari Pasien Contohnya Apa Kalau Ternyata Pasien Tersebut Adalah Merupakan Pasien-pasien Populasi Spesifik Ya Contohnya Apa Pasien-pasien Pediatri Pasien-pasien Geriatri Pasien-pasien Ibu Hamil Ibu Menyusui Ya Itu adalah Contoh-contoh Populasi Spesifik Yang Kedua Adalah Kondisi Polifarmasi Apalagi Kalau Pasiennya Misalkan Ya Sudah Miliki Banyak Komplikasi Nah Itu Maka Perlu Maka Dia Sudah Bisa Jadi Mendapatkan Obat Yang Polifarmasi Jadi Polifarmasi Itu Pada Beberapa Literatur Didefinisikan Adalah Kondisi Di mana Pasien Mendapatkan Obat Lebih dari 5 Bahan Aktif Nah Itu Disebut Polifarmasi Nah Kemudian Selain Polifarmasi Tentunya Pasien Dengan Multiple Prescriber Dengan Dokter Yang Lebih dari Satu Ini Tentunya Terkait Polifarmasi Tadi Jadi Misalkan Ada Pasien Kontrol Atau Berobat Kerawat Jalan Ke Poliklinik Awalnya Dia Berobatnya Ke Penyakit Dalam Misalkan Dia punya Diabetes Tapi Ternyata Dia juga Punya Penyakit Jantung Sehingga Dia juga Harus Ke dokter Yang Spesialis Penyakit Jantung Jadi Lebih Dari Satu Prescriber Itu juga Bisa Meningkatkan Terjadinya Interaksi Obat Kemudian Yang Keempat Nah Yang Keempat Apa Adalah Multiple Pharmacists Jadi Kalau Pasiennya Itu Pergi Ke Beberapa Apotek Nah Hati-hati Jadi Beli Obat Sakit Gigi Ke Apotek A Beli Obat Demam Ke Apotek B Yang Obat Muntah Muntah Ke Apotek C Misalkan Nah Sehingga Apotek Yang Baru Didateng Itu Tidak Punya Track Record Si Pasiennya Ini Sehingga Itu Tadi Sama Bisa Mendisposisi Terjadinya Interaksi Obat Berbeda Kalau Misalnya Kita Memang Sudah Di Apotek Itu Beli Apapun Di Apotek Itu Pasti Apotek Itu Punya Record Oh Ibu Ini Yang Kemarin Baru Beli Ini Jadi Kita Bisa Monitor Dan Ases Lebih Dalam Kalau Memang Apotek Yang Didatang Apotek Yang Tetap Kemudian Selanjutnya Adalah Pasien Dengan Kondisi Specific Illness Terutama Kalau Memang Pasien Pasien Sudah Menderita Penyakit Penyakit Yang Kronis Ada DM Kemudian Ada Apalagi Hipertensi Gagal Ginggal Misalkan Gagal Liver Jantung Nah Itu Tentunya Dengan Spesifik Illness Yang Cukup Banyak Dengan Komplikasi Yang Bermacam Macam Itu Maka Agen Terapi Farmakologi Yang Masuk Kedalam Dirinya Juga Akan Lebih Banyak Lagi Nah Itu Adalah Faktor Dari Pasien Nah Lalu Bagaimana Faktor Dari Obat Ya Ada Beberapa Yang Pertama Adalah Yang Disebut Sebagai Kalau Obat Itu Merupakan Obat Indeks Terapi Sempit Nah Ini Kita Ingat Ingat Lagi Obat Indeks Terapi Sempit Indeks Terapi Itu Apa Indeks Terapi Adalah Jendela Terapi Dimana Disitu Merupakan Jarak Antara Yang Disebut MEC Dan Yang Disebut MTC Apa Itu MEC Dan MTC Dulu Mungkin Sudah Pernah Dijelaskan Di Mata Kuliah Farmakologi Jadi Ada MEC Minimum Effect Concentration Dan MTC Adalah Minimum Toxic Concentration Nah Indeks Terapi Itu Jarak Antara Keduanya Nah Kalau Jarak Antara Keduanya Itu Sempit Maka Disebut Sebagai Obat Indeks Terapi Sempit Ada Banyak Sekali Obat Indeks Terapi Sempit Dikoksin Kemudian Warfarin Kemudian Venitoin Dan Masih Banyak Lagi Itu adalah Contoh-contoh Indeks Terapi Sempit Nah Apa Masalahnya Kok Dia Bisa Menyebabkan Interaksi Obat Nah Karena Indeks Terapinya Sempit Jadi Kalau Indeks Terapinya Sempit Maka Jarak Antara MTC Dan MEC Sempit Sehingga Jika Pasien Dinilai Respon Terhadap Terapinya Kurang Maka Dokter Akan Menambahkan Dosisnya Nah Pada Saat Penambahan Dosis Itu Efek Obat Dengan Indeks Terapi Sempit Yang Terjadi Itu Bisa Diluar Prediksi Karena Sempit Ya Caranya Tadi Kan Sempit Nah Karena Bisa Diluar Prediksi Dia Bisa Melebihi Dari MTC Sehingga Dihawatirkan Akan Terjadi Toksisitas Itu Makanya Harus Hati-hati Kalau Sudah Tahu Pasiennya Pake Obat Indeks Terapi Sempit Maka Kita Sebagai Formasi Monitoringnya Juga Lebih Ketat Kemudian Ada Yang Disebut Sebagai Obat Penginduksi Enzim Atau Yang Disebut Inducer Enzim Inducer Dan Kebalikannya Obat Penghambat Enzim Atau Enzim Inhibitor Nah Apa Perbedaannya Obat Penginduksi Enzim Berarti Dia Menginduksi Enzim Enzim Apa Enzim Di hati Nah Di induksi Itu Dipercepat Ya Atau Ditingkatkan Atau Diperbanyak Jumlah Enzimnya Jadi Enzim Metabolisme Yang ada Di liver Akan Bertambah Banyak Ya Sehingga Kalau Enzimnya Bertambah Banyak Apa yang Terjadi Kecepatan Metabolisme Obat Juga Akan Lebih Besar Nah Kalau Kecepatan Metabolisme Obat Lebih Besar Hati-hati Bisa Beresiko Bisa Beresiko Obatnya Mengalami Subterapi Kenapa Karena Metabolismenya Kan jadi Lebih cepat Nah Obatnya Jadi cepat-cepat Di metabolisme Cepat-cepat Di Ekskresikan Ke dalam Keluar tubuh Ya Nah Sehingga Obatnya Tadi Belum sempat Diserap Dengan Sempurna Makanya Efeknya Bisa Merupakan Efek Subterapi Nah Berbeda Halnya Dengan Obat Yang Enzim Inhibitor Atau Obat Dengan Penghambat Enzim Nah Apa Bedanya Nah Kalau Penghambat Enzim Berarti Obat-obat Ini Menghambat Enzimnya Menghambat Enzim Metabolisme Yang Ada Di Hati Kalau Dihambat Apa yang Terjadi Maka Kecepatan Metabolisme Dari Enzim Di Hati Itu Juga Akan Terhambat Ya Nah Kalau Terhambat Berarti Yang Terjadi Apa Obat Akan Lebih Lama Berada Di Dalam Tubuh Ya Obat Akan Lebih Lama Berada Di Dalam Tubuh Nah Sehingga Hati-hati Bisa Beresiko Kalau Dia Makin Menumpuk 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 Maka Dia Bisa Beresiko Untuk Toksisitas Jadi Kalau Yang Penginduksi Enzim Menyebabkan Apa Namanya Resikonya Obatnya Efeknya Adalah Subterapi Tapi Kalau Yang Obat Inhibitor Enzim Malah Bisa Beresiko Toksisitas Jadi Harus Hati-hati Dan Kita Harus Mengenali Nanti Kalian Bisa Cek Di Literatur Tentang Interaksi Obat 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 Apa Saja Yang Merupakan Contoh Contoh Dari Inuser Enzim Dan Apa Saja Menjadi Inhibitor Enzim Dan Yang Terakhir Mirip Dengan Faktor Pasien Tadi Bahwa Faktor Yang Bisa Menyebabkan Terjadi Interaksi Obat Juga Bisa Disumbang Dari Obat Obat Yang Memang Merupakan Obat Yang Diindikasikan Untuk Penyakit Kronis Untuk Spesifik Illness Seperti Anti Hipertensi Anti Diabetes Dan Yang Lainnya Oke Nah Ini Kita Bisa Lihat Jadi Ini Penegasan Penegasan Dari Faktor Faktor Yang Menyebabkan Faktor Faktor Yang Menyebabkan Tentang Interaksi Obat Tadi Jadi Kita Bisa Lihat Disini Salah Satu Literatur Dari Abu Bakar Ini Dia Mengatakan Atau Dia Menemukan Bahwa Terjadian Interaksi Obat Itu Berhubung Dipercaya Berhubungan Dengan Adanya Polifarmasi Nah Dia Menemukan Bahwa Pasien Yang Mengkonsumsi 5 Obat Itu Mengalami Interaksi Obat Sebanyak 40% Dan Akan Meningkat Menjadi 80% Pada Pasien Yang Mengkonsumsi Obat Sebanyak 7 Obat Jadi Kalau Jumlah Obat Makin Banyak Maka Kejadian Interaksi Obat Juga Akan Lebih Besar Kemudian Disini Juga Ditemukan Bahwa Jenis Kelamin Wanita Lebih Sering Mengalami Interaksi Obat Berdasarkan Data Tentang Kunjungan Rutin Ke rumah Sakitnya Kemudian Di beberapa Negara Yang Berkembang Ini Banyak Sekali Kejadian Interaksi Obat Yang Ditemukan Dan Persentasenya Bervariasi Tentunya Lalu Apa Konsekuensinya Kalau Tadi Di awal Disampaikan Bahwa Interaksi Obat Itu Ada Yang Bersifat Memang Desirable Ada Yang Adverse Nah Terus Apa Apa Maknanya Interaksi Obat Apa Konsekuensinya Nah Kembali Bahwasannya Selain Ada Interaksi Obat Yang Memang Diinginkan Beberapa Interaksi Obat Itu Bisa Juga Mungkin Terjadi Bisa Juga Kemungkinan Berbahaya Namun Yang Menjadi Note Disini Adalah Bahwa Tidak Semua Interaksi Obat Itu Bermakna Secara Klinis Jadi Walaupun Kita Nanti Misalkan Menemukan Adanya Resiko Interaksi Obat Berdasarkan Telah Pustaka Nah Bukan Berarti Itu Pasti Terjadi Pada Pasien Kita Itu Artinya Itu Bisa Saja Tidak Bermakna Secara Klinis Walaupun Di telah Pustaka Dikatakan Ini Bisa Menyebabkan Interaksi Obat Dengan Efek Seperti Ini Tapi Pada Saat Di Klinis Itu Bisa Jadi Tidak Bermakna Nah Kapan Dia Dikatakan Bermakna Nah Dia Dikatakan Bermakna Atau Penting Secara Klinik Jika Interaksi Obat Itu Meningkatkan Toksisitas Obat Dan Atau Mengurangi Efektivitas Obat Ya Jadi Meningkatkan Toksisitas Obat Dan Menurunkan Efektivitas Obat Nah Ini Kita Bisa Lihat Di Diagram Sederhana Ini Kalau Interaksi Obat Ternyata Meningkatkan Konsentrasi Obat Atau Berefek Aditif Atau Sinergis Selama Kalau Memang Efek Yang Dihasilkan Adalah Efek Obat Meningkat Bagus Maka Itu Efek Yang Baik Namun Kalau Efek Aditif Atau Sinergis Ini Meningkatkan Konsentrasi Obat Sangat Tinggi Bahkan Melebihi MTC Maka Ini Dikatakan Bahwa Efek Interaksi Obat Itu Bisa Menyebabkan ROTD Reaksi Obat Yang Tidak Diinginkan Yang Bisa Berupa Toksisitas Atau Yang Berupa Adverse Drug Reaction Nah Efek Ini Tentunya Adalah Efek Yang Tidak Diharapkan Dari Interaksi Obat Kurang Lebih Juga Sama Kalau Ada Interaksi Obat Yang Justru Menurunkan Konsentrasi Obat Akibat Penggunaan Antagonis Nah Kalau Efeknya Dia Menurunkan Atau Meniadakan Efek Maka Ini Efek Yang Tidak Diinginkan Namun Kalau Efek Yang Ditimbulkan Justru Menurunkan Terjadinya ROTD Maka Ini Justru Efek Yang Sangat Dihinginkan Jadi Sekali Lagi Bahwa Interaksi Obat Walaupun Sudah Melalui Telah Apustaka Nantinya Dikatakan Dia Bisa Terjadi Dengan Peluang Terjadinya Sekian Persen Namun Kalau Kita Bicara Aplikasi Klinisnya Itu Tidak Selalu Bermakna Dia Akan Dikatakan Bermakna Kalau Efek Itu Bisa Meningkatkan ROTD Atau Bisa Menurunkan Hingga Meniadakan Efek Nah Ini Adalah Dua Hal Yang Penting Dalam Proses Interaksi Obat Secara Klinis Nah Karena Interaksi Obat Tidak Seluruhnya Bermakna Secara Klinis Maka Kita Perlu Memiliki Suatu Tolak Ukur Atau Parameter Ukuran Dimana Kita Bisa Mengukur Kapan Interaksi Obat Itu Dikatakan Signifikan Secara Klinis Atau Bermakna Secara Klinis Nah Menurut Tatro Ternyata Signifikansi Klinis Interaksi Obat Itu Bisa Dilihat Dari Beberapa Hal Yang Pertama Bisa Kita Lihat Dari Onset Yang Kedua Dari Tingkat Keparahan Interaksinya Serta Yang Ketiga Adalah Tingkat Dokumentasinya Atau Yang Dimaksud Dokumentasi Disini Adalah Tersedianya Bukti Bukti Yang Menunjang Atau Evident Based Medisinya Itu Cukup Kuat Dan Cukup Establish Disitu Nah Kita Lihat Yang Pertama Tadi Dikatakan Adalah Onset Jadi Onset Menjadi Salah Satu Faktor Yang Dapat Mengkategorikan Atau Yang Dapat Mengukur Terjadinya Interaksi Obat Yang Signifikan Secara Klinis Atau Tidak Nah Onset Disini Apa Yang Dimaksud Onset Disini Merupakan Ukuran Waktu Jadi Seberapa Cepat Efek Klinis Dari Interaksi Obat Itu Bisa Menyebabkan Suatu Keparahan Sehingga Diperlukan Tindakan Pencegahan Untuk Menghindari Efek Dari Interaksi Tersebut Contohnya Jadi Onset Dibagi menjadi Dua Ada Onset Yang Cepat Dan Ada Onset Yang Lambat Nah Bedanya Hanya Dari Segi Satuan Waktunya Ya Kalau Onset Cepat Berarti Terjadinya Reaksi Interaksi Obat Yang Tidak Diinginkan Tadi Itu Ditandai Dalam Waktu Kurang Dari 24 Jam Setelah Pemberian Obat Jadi Cepat Sekali Makanya Segera Diperlukan Penanganan Medis Untuk Mencegah Efek Yang Ditimbulkan Nah Yang Kedua Adalah Efek Yang Lambat Berbanding Terbalik Dengan Yang Cepat Jadi Onset Yang Lambat Ini Ditandai Dari Efek Interaksi Obat Yang Bisa Terlihat Dalam Waktu Lebih Dari 24 Jam Setelah Penggunaan Obat Sehingga Pada Kasus Onset Yang Lambat Ini Biasanya Tidak Diperlukan Penanganan Medis Untuk Mencegah Interaksi Untuk Mencegah Efek Yang Ditimbulkan Itu Bedanya Yang Kedua Apa? Yang Kedua Adalah Tingkat Keparahan Tingkat Keparahan Berarti Hubungannya Dengan Potensi Resiko Dari Interaksi Obat Bagaimana Potensi Resikonya Apakah Dapat Menyebabkan Kematian Apa Bisa Menyebabkan Kecacatan Atau Kerusakan Permanen Dari Beberapa Salah Satu Organ Tubuh Misalkan Atau Justru Tingkat Keparah Ringan Jadi Tidak Perlu Terapi Farmakologi Tidak Perlu Diapapain Nanti Hilang Sendiri Tingkat Keparahan Dibagi Menjadi Tiga Mayor Moderate Dan Minor Mayor Berarti Tingkat Keparah Cukup Tinggi Karena Dia Berpotensi Mengancam Jiwa Bahkan Kalau tidak Mengancam Jiwa Kalau Jiwanya Selamat Akan Menyebabkan Kerusakan Permanen Kemudian Yang kedua Ada Moderate Nah Kalau Moderate Dia Hanya Menyebabkan Penurunan Status Klinik Pasien Sehingga Pada Kondisi Ini Diperlukan Terapi Tambahan Dalam Menangani Interaksi Opet Yang Terjadi Serta Yang ketiga Minor Nah Ini Yang Tadi Saya Sampaikan Bahwa Efeknya Ringan Sekali Dan Tidak Diperlukan Pengobatan Tambahan Oke Selanjutnya Adalah Dokumentasi Jadi Ini Ketersediaan Jadi Sebenarnya Dokumentasi Ini Lebih Ketersediaan Bukti Bukti Yang Menunjang Dokumentasi Tentang Adanya Interaksi Obat Yang Muncul Jadi Dokumentasi Inilah Karena Dia Adalah Suatu Apa Ya Track Record Ya Track Record Atau Ketersediaan Bukti Maka Dokumentasi Di sini Merupakan Suatu Evaluasi Terhadap Kualitas Dan Relevansi Klinis Dari Literatur Yang Menunjang Atau Yang Mendukung Terjadinya Interaksi Obat Tingkatan Dokumentasi Ada Lima Kita Bisa Lihat Di sini Dari Yang Paling Tinggi Yaitu Establish Kemudian Ada Probable Ada Suspected Ada Possible Dan Yang Terakhir Adalah Unlikely Nah Kemudian Di Ya Nah Ini Di Beberapa Literatur Tentang Track Interaction Checker Itu Sudah Ter Ter Apa Ya Sudah Ditetapkan Sudah Ditetapkan Tentang Kategori Signifikansi Klinis Interaksi Obat Sekali Lagi Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Tadi Bahwa Interaksi Obat Itu Baru Bermakna Jika Dia Signifikansi Secara Klinis Nah Bagaimana Kita Menilai Signifikansi Secara Klinis Nah Bisa Kita Gunakan Tabel Ini Ya Jadi Kita Ketahui Bahwa Tingkat Signifikansi Itu Ada Lima Dengan Keparahan Bisa Major Moderate Minor Ya Kemudian Dokumentasinya Seperti Apa Nah Bagaimana Makna Satu Sampai Lagi Itu Kita Bisa Lihat Disini Jadi Kalau Kategori Signifikansi Klinis Satu Dimana Dia Adalah Establish Probable Atau Suspected Ya Ini Maksudnya Tingkat Dokumentasinya Sudah Ada Yang Establish Nah Artinya Bahwa Interaksi Obat Itu Memiliki Tingkat Keparahan Mayor Ya Menimbulkan Reaksi Yang Berpotensi Mengancam Jiwa Atau Yang Mengakibatkan Kerusakan Permanen Nah Sehingga Kombinasinya Ini Harus Dihindari Nah Lalu Kalau ada Kategori Signifikasi Klinis Kedua Ya Lebih Ringan Dia Tetap Dokumentasinya Sama Ada Establish Probable And Suspected Nah Namun Beda Di Tingkat Keparahan Kalau Yang Tadi Di Klinis Satu Dia Adalah Tingkat Keparahan Yang Menimbulkan Resiko Yang Bisa Mengancam Jiwa Atau Kerusakan Permanen Tapi Kalau Yang Signifikasi Klinis Dua Dia Hanya Menyebabkan Terjadinya Penurunan Status Klinis Pasien Sehingga Memang Diputuhkan Terapi Tambahan Atau Perawatan Yang Ada Di Rumah Sakit Nah Bagaimana Dengan Kategori Signifikasi Klinis Klinis Tiga Cuma Berbeda Di Level Dokumentasinya Potensial Aktual Nah Tentunya Kita Bisa Membuka Database Pasiennya Kita Bisa Lihat Identifikasi Faktor Resiko Pasien Itu Apa Riwayat Penggunaan Obat Itu Bagaimana Kemudian Pahami Sifat Obat Yang Digunakan Nah Ini Yang Penting Sifat Obat Yang Mana Nanti Kita Bahas Tersendiri Pertimbangkan Alternatif Terapi Jadi Kalau Kita Sudah Memang Mengidentifikasi Interaksi Obat Kemudian Ada Ada Apa Namanya Ada Tendensi Bahwa Tingkat Keparahan Dari Kedua Obat Itu Adalah Moderate Atau Major Maka Kita Memang Harus Bisa Langsung Mempertimbangkan Alternatif Terapinya Mau Diberi Apa Untuk Menyelesaikan Masalah Interaksi Obat Yang Terjadi Tadi Hindari Regimen Obat Yang Kompleks Jika Mungkin Karena Sekali Lagi Jumlah Obat Atau Polifarmasi Itu Juga Akan Menjadi Faktor Predisposisi Pada Terjadinya Interaksi Obat Makanya Kita Upayakan Untuk Bisa Menghindari Regimen Obat Obat Yang Kompleks Yang Paling Penting Juga Adalah Melakukan Edukasi Dan Monitor Terapi Pasien Ini Adalah Tips Tentang Bagaimana Kita Mengidentifikasi Interaksi Obat Pada Poin Interaksi Obat Ada Part Dimana Kita Harus Bisa Memahami Sifat Obat Yang Digunakan Cara Memahaminya Adalah Tentunya Dengan Data Bukan Bukan Hanya Literatur Populer Misalkan Karena Sekali Lagi Seperti Yang Tadi Saya Sampaikan Terkait Apa Namanya Apa Efek Samping Atau Terkait Interaksi Obat Itu Bisa Individual Sekali Sifatnya Makanya Kita Harus Nyatakan Dengan Data Kita Bisa Lihat Apalagi Nanti Kalau Sudah Kalian Pelajari Tentang Mekanisme Interaksi Obat Ada Beberapa Hal Yang Tadi Ada Farmacetic Farmacognetic Dan Farmacognamik Tentunya Dari Semua Itu Pasti Ditentukan Juga Utamanya Dari Sifat Obat Bagaimana Sifat Fisika Kimianya Bersifat Asam K Basah K Asam Lemah K Atau Basah Lemah K Hikroskopis Tidak Kemudian Kelarutannya Bagaimana Pada Saat Tercampur Ada Perubahan Warna Tidak Nah Itu Ya Yang Seperti Seperti Itu Memang Kita Harus Pahami Dengan Baik Dan Menggunakan Data Adanya Reaksi Kimia Juga Gitu Ya Nah Ini Juga Bisa Kita Lihat Dari Terbentuknya Kompleks Atau Kelat Pengaruh PH Nah PH Juga Berpengaruh Nanti Terutama Di Fase Farmakokinetik Ya Karena PH itu Kalau obatnya Adalah obat yang Sifatnya Apa Asam lemah Atau Basa lemah Jadi obat-obat Dengan elektrolit Lemah Nah itu Sangat amat Dipengaruhi oleh PH Karena Derajat ionisasinya Ya Akan dipengaruhi oleh PH Pun Begitu Pula Dengan Sifat-sifat Farmakokinetik Dan Farmakodinamik Obat Nah ini Tentunya Kita Harus Memahami Ya Karena kita Farmasi Ahli obat Maka kita Harus Pahami Kita Nyatakan Dengan Data Ya Supaya Apa Proses Identifikasi Interaksi Obat Tadi Bisa Diselesaikan Dengan Baik Ya Dan Juga Bisa Dicegah Dengan Baik Juga Oke Nah Terakhir Ya Tentang Manajemen Interaksi Obat Nah Jadi Sebagai Seorang Farmasi Tadi kan Tugasnya Adalah Mengidentifikasi Interaksi Obat Yang Terjadi Untuk Bisa Mencegah Interaksi Obat Yang Sifatnya Potensial Dan Untuk Bisa Menyelesaikan Masalah Dari Interaksi Obat Yang Sifatnya Adalah Faktual Atau Aktual Nah Identifikasi Itu Tentunya Harus Kita Apa Harus Kita 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 Sikapi Dengan Manajemen Interaksi Obat Dan Dalam Manajemen Interaksi Obat Antara Interaksi Obat Yang Satu Dengan Yang Lain Itu Bisa Bisa Jadi Berbeda Misalkan Kita Bisa Lihat Kalau Obat Interaksi Obat Tidak Bermakna Secara Klinis Berarti Obat Kombinasi Kedua Obat Ini Bisa Kita Berikan Namun Dengan Tetap Memantau Efek Klinis Kemudian Kalau Itu Yang Tidak Bermakna Klinis Bagaimana Dengan Kalau Obat Berinteraksi Namun Bermakna Klinis Kalau Bermakna Klinis Lebih Ketat Biasanya Mirip Dengan Yang Pertama Tadi Tetap Diberikan Namun Kita Lakukan Pemantauan Kondisi Klinis Jadi Mirip Dengan Yang Pertama Cuma Yang Kedua Ini Lebih Intensif Kemudian Juga Pada Beberapa Kasus Interaksi Obat Apalagi Kalau Interaksi Obat Masih Di Fase Awal Fase Absorpsi Misalnya Nah Itu Bisa Salah Satu Manajemen Adalah Dengan Cara Memberi Rentang Atau Jarak Minum Obat Pada Waktu Yang Berbeda Ya Paling Tidak Berjarak Dua Jam Dari Obat Yang Lain Kemudian Selain Itu Juga Bisa Dilakukan Strategi Tentak Penyesuaian Dosis Ini Biasanya Kalau Interaksi Obat Itu Hubungannya Dengan Inuser Dan Inhibitor Enzim Nah Disitu Supaya Adil Maka Kita Bisa Lakukan Penyesuaian Dosis Untuk Bisa Mengimbangi Terjadinya Peningkatan Kadar Obat Yang Terlalu Tinggi Atau Penurunan Yang Terlalu Rendah Dan Yang Paling Terakhir Biasanya Ini Baru Dipilih Kalau Memang Obat Itu Sudah Tidak Punya Apabila Obat Itu Sudah 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 Kalau Kita Kalau Memang Pasangannya Berinteraksi Kita Bisa Pilih Alternatif Obat Yang Lain Jadi Kalau Memang Sudah Biasanya Ini Pilihan Terakhir Kalau Dengan Obat Yang ABC Misalkan Tetap Berinteraksi Maka Pilihan Terakhirnya Adalah Memang Dipilih Alternatif Obat Lain Yang Tidak Berinteraksi Tentunya Seperti Itu Dan Banyak Sekali Sebenarnya Manajemen Interaksi Obat Yang Lain Nanti Mungkin Akan Lebih Detail Dibahas Di Studi Kasus Untuk Interaksi Obat Sesuai Dengan Masing-masing Pembahasan Kasus Nanti Ada Banyak Kasus Interaksi Obat Dengan Pasien Jantung Misalnya Sakit Jantung Pasien Dengan TBC Pasien Dengan DM Nah Itu Nanti Manajemen Interaksi Obatnya Juga Jauh Lebih Bervariasi Di situ Ini Adalah Beberapa Reference Yang Digunakan Dalam Topik Ini Jika Memang Ada Mahasiswa Yang Ingin Memperdalam Ilmu Tentang Interaksi Obat Bisa Langsung Merujuk Di Reference Ini Oke Demikian Perkuliahan Ini Untuk Topik Pengantar Interaksi Obat Saya Akhiri Selanjutnya Adalah Kita Bisa Diskusi Di Sesi Sinkron Nanti Semoga Ilmunya Bermanfaat Mohon Maaf Atas Keterbatasan Saya Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 Terima